Angka kematian akibat COVID-19 di kota Tasikmalaya terus mengalami peringkatan. Dalam sepekan terakhir, setidaknya terdapat dua pasien COVID-19 meninggal setiap harinya. Pasien COVID-19 yang meninggal mempairitas terjadi pada lansia serta yang memiliki komorid atau penyakit penyerta. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Tasikmalaya dalam sepekan terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data yang dihimpun dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, hingga Sabtu 19 Juni 2021, total terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 7.616 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Usupangat, mengatakan saat ini kota Tasikmalaya masih berstatus ke dalam zona oranya. Ada pun beberapa kluster penyebaran COVID-19 di kota Tasikmalaya berasal dari kluster keluarga dengan menyumbang sebanyak 3.276 kasus, sedangkan kluster keagamaan mencapai 1.597. Kemudian, disusul kluster perkantoran dengan jumlah 792 kasus, kluster pelaku perjalanan sebanyak 657 kasus. Terakhir, yaitu kluster tenaga kesehatan berjumlah 420 kasus. Selain melonjaknya jumlah terkonfirmasi positif, kasus meninggal akibat COVID-19 di kota Tasikmalaya mengalami peningkatan. Dari semula hanya sekitar 2 persen, kini menjadi 2,18 persen. Kemudian, dalam sepekan terakhir, selalu ada pasien COVID-19 yang meninggal. Setidaknya 2 pasien meninggal setiap harinya. Dan pasien COVID-19 yang meninggal sebagian besar dialami oleh lansia yang memiliki komorbit atau penyakit penyerta. Angka kematian COVID-19 di Tasikmalaya mengalami peningkatan. Itu terutama di 3 hari terakhir ini. Kalau selama ini kita, angka kematian ada di 2 persen, sekarang ada di 2,18 persen. Nah, ini ada kematian yang cukup signifikan di 3 atau 4 hari terakhir ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menekanlah untuk angka kematian ini. Setiap hari ada ya? Setiap hari ada, terutama di minggu ini ya. Hampir ada selalu kasus kematian. Oleh karena itu, kita lakukan upaya-upaya untuk menekan angka kematian ini. Yang pertama, kita mencoba untuk menambah ruang isolasi, khususnya yang ICU-nya, yang untuk kegawat daruratannya. Di RSUD ini kita akan menambah ruang isolasi sesuai dengan arahan PAP-LT. Juga kita berencana untuk mulai memisahkan ruang IGD untuk mempercepat pelayanan. Kemudian juga kita akan mempercepat penegakan diagnostik, Alhamdulillah, untuk kebutuhan regen, Insya Allah, sampai dengan 1 bulan ke depan kita sudah siapkan. Karena Alhamdulillah juga saya ucapkan terima kasih kepada BNPB Pusat yang sudah memberikan bantuan terkait dengan lab PCR. Uus menambahkan, pihaknya akan terus berupaya menekan angka kematian akibat COVID-19, salah satunya dengan menambah ruangan isolasi, khususnya ruangan ICU di rumah sakit umum daerah.